Hai Assalamualaikum Hai hai masak lagi yuk hari ini aku memasak terong campur tahu nih udah aku racik-racik nih terongnya udah aku potongin lagi potong kecil-kecil kayak gini udah deh di potong aja dan tahunnya sama aku potong dadu dadunya juga nggak terlalu besar kayak gini ini contohnya hai 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 eh susah lebih tiga deh sebenernya kekecilan cuma enggak apa-apa lah kalau caranya udah aku boleh maaf ya wajahnya atau tepungnya sudah gosong karena sudah sering itu rajin masak ya ini maaf sekali ini karena kegoreng beli selanjutnya untuk bergubung-gubung angkat nah sekarang tahunya kegoreng kemudian saya sampai ya berbentuklah sedikit sudah lebih tinggi aja sampai terangkir lagi sampai mungkin kecerdasan begitu langsung biar terlalu hancur nanti pasti campur nah ini aku udah potong-potong kayak bawang merah, bawang putih cabai rawi, cabai hijau biasa aku tidak memakai cabai merah karena di rumah tidak ada cabai merah ini aku tambahin daun bawang nah ini tahunya kalau gas setengah matang kayak gini nih gas setengah matang juga sih kecoklatan cuman tadi aku gak ngaduk-ngaduk jadi yang bawangnya sudah pada coklat yuk kita angkat yuk mulai aku udah gak sering-sering mau merah bawang putih kita tunggu sampai hari seng goseng-seng gak wangi aku mau cembungin cabai merah cabai hijau kita matang batu kita buraduk aja sampai layu nanti kita jeburin deh terong sama tahan udah mulai ini pesanan bapak layu terongnya udah aku jatuhin aku cobain-cobainnya udah udah ini kesenangan bapak kayak gini selalu minta kayak gini gak tau katanya anak aja gitu udah kita tinggal kasih kecacat kecacat apa namanya penidak sama garam sedikit cuman tadi garamnya udah aku rekam udah ketamaan garam sedikit kecacat kita aduk-aduk nanti kita koreksi rasa rasa kurang apa-apanya nanti kita koreksi rasa kurang apa-apanya buah pada bergejelok api yang ini nah gini nih dimana gitu keluar air, keluar minyak jadi misal kalau kena nasi pala selamat mencoba terima kasih Assalamualaikum bye bye